Awet ya, motifnya juga banyak Elegan, ditahan rayam Warnanya natural, luar Inovasi baru, gagah Mewah tapi murah Pisanya luar biasa, harga pun bagus Keren, ikut klinian Tahan panas, fiturnya oke, variatif Kualitasnya bagus Investasi jangka panjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kompetisinya adalah siapa yang pertama hari ini menjual Olympus atau dinasti Mereka lah menonton ya 1 orang, 500 ribu langsung aja Coba tolong dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa sih Fortress itu? Yang pertama apa Fortress itu? Fortress adalah sebuah branding yang kami semarkan pada satu produk pintu baja Terima kasih, nama saya Rahman Pak Baik Pak Rahman Saya sebenarnya 30 tahun lagi yang akan dikonstruksi Jadi pintu baja itu sebagai alternatif Karena pintu-pintu kayu walaupun bangun tetap merobos dan lain sebagainya Jadi Pak, kalau saya pasang sendiri, kan kalau yang kusen kayu itu kan ada yang nongol. Nah, terus saya menduga bahwa nanti kan ini ditanam di bawah lantai, Pak ya? Sangat betul, Pak. Ini gimana cara pasangnya, Pak? Apakah harus teranggur gitu ya? Kalau nggak salah, anggur namanya, Pak. Pak, saya peragai biar gampang diunggung. Oke, cukup. Ya, kalau Bapak lihat ada lubang di sini, satu, dua, tiga. Itu sudah nanti siapkan lubang di kusennya, Pak. Itu buat jalan nanti, nggak boleh masuk, Pak. Jadi di openingnya tinggal di port supaya di nombor masuk. Itu cukup satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi hanya ada enam. Nah, ada pun stand list yang ada di bawah ini. Itu sebetulnya opsional, Pak. Bisa dipakai, bisa tidak. Nah, saya mau peragakan, mau tunjukin ke Bapak Ibu, bahwa kenapa, finishing dari Mepa World Penal ini, tahan terhadap air kerak. Ya, jadi tadi sebetulnya saya lagi lewat, melihat yang di depan display-nya kan cukup menarik ya, yang bentuknya seperti bunga matahari gitu kan. Lalu, kebukulah memang ada permintaan untuk mendesain yang agak grand untuk di depan. Juga saya lihat ternyata ini bahannya baja ya. Menarik juga sih. Dan yang saya tahu, baja biasanya agak tebal. Dia kebutuhan untuk nge-space dindingnya. Ternyata dia bisa untuk 15, bahkan ada yang 8 cm. Ini yang menarik sih. Pertama, kita sih kebunggulahannya ringan. Perawatannya gampang. Harganya terjangkau. Pilihan sih banyak untuk warna, kita kelera. Harganya pertama, untungnya terjangkau lah. Masih masuk di kantong, waktu di budget lah ya. Dengan desainnya juga yang modern. Udah nggak rayapl lagi pastinya. Udah nggak rayapl lagi dan pokoknya udah paling best dia. Sejauh ini sama Fortress, konsumen saya puas. Dan permintaan juga banyak. Jadi kita masih bisa kontinuitas gitu aja. Yang pertama namanya produk ya. Mereka kan pengiklan. Iklannya oke. Kemudian dikenal banyak orang. Dari kualitas, dari motif juga oke. Kesan pertamanya memang desainnya satu. Ada beberapa yang memang saya suka desainnya. Kemudian juga kan kebetulan lagi renovasi. Memang perlu pintu, pas banget baru tau ada baja gitu loh. Biasanya kan kita kayu atau PVC ya gitu. Ya itu satu tadi makanya langsung lampir. Karena menarik ada beberapa desainnya. Ada beberapa desain yang memang kita suka akhirnya deal ambil. Awalnya sih emang aku udah liat Fortress dari Instagram. Tapi kan aku kurang tau kalau ternyata Fortress ikut suameran ini. Jadi iseng aja. Kebetulan karena memang mencari pintu. Lagi renov. Terus kita udah liat-liat pas nemu Fortress. Yaudah kita liat dan emang tertarik banget sama pintunya. Keren sih karena baja kan ya kuat. Terus motifnya dia banyak pilihannya. Jadi lebih menarik daripada banyak yang lain. Saya pas ngeliat Boat Fortress itu saya tertarik sekali. Karena dia emang pas posisinya di depan. Terus menarik karena banyak sesuatu yang bisa saya eksplor lagi. Terutama untuk pintu black carbon ya. Kami suka sekali untuk keluaran terbaru ini. Kebetulan waktu di sini ngecek dan ternyata modelnya cocok, bagus. Kualitasnya juga oke. Semuanya udah di cek dan oke. Dan harganya masuk juga. Jauh di bawah yang kemarin-kemarin pada nawarin. Dan di sini juga dari range harga paling mahal sampai paling yang affordable juga tuh ada di sini. Makanya waktu tadi udah ngeliat modelnya cocok dan harganya masuk ya udah langsung bungkus aja mbak. Wah ini mewah tapi murah gitu loh. Kuat. Yang saya pertama tarik dari IG itu kuat. Makanya saya mau datang ke sini untuk pegang. Cukup baik ya. Jadi banyak produk-produk yang ditampilkan cukup banyak. Bikin bingung juga mau milih yang mana gitu ya. Bingung karena bagus ya mbak ya. Selain dengan desain ya mungkin biar awet ya mbak ya. Dan tan lama gitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Siapa kita? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.